1 pelaku curat pecah kaca mobil tewas di Amuk Masa Polresto Palangkaraya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan, modus pecah kaca mobil yang terjadi dalam sebulan terakhir. Dalam pengungkapan kasus curat ini, dari 2 pelaku yang diamankan, 1 orang tewas akibat di Amuk Masa dan 1 orang lagi mengalami luka-luka. Kedua pelaku diamuk masa setelah kepergok beraksi memecah kaca mobil di Jalan Arjuna, Bukit Hindu, Kota Palangkaraya, Rabu Malam 20 Maret 2024. Usai diamuk masa, kedua pelaku diamankan ambota reskrim yang sedang patroli, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, namun 1 orang diantarannya meninggal dunia. Kepulresta Palangkaraya, Kombes Budi Santosa dalam merilis kasus tersebut Jumat 22 Maret 2024 mengatakan, Kedua pelaku berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan merupakan pelaku kejahatan Litas Provinsi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor pelaku, jaket serta alat pemecah kaca mobil. Pelaku mengaku hanya beraksi di tiga lokasi, yaitu tanggal 17, 19 serta 20 Maret 2024, dengan total kerugian korban mencapai 17 juta rupiah. Pelaku ada dua orang, diketahui oleh masa, karena sudah diketahui melakukan kegiatan penjurian dengan pemberatan, dengan motif pecah kaca tersebut, akhirnya dihakimi oleh masyarakat. Pelaku yang dihakimi oleh masyarakat ada dua. Pada saat dihakimi oleh masyarakat tersebut, ada anggota dari SELSEL kita dan intel kita yang melaksanakan patroli, berhasil kita amankan, kemudian kita bawa ke kantor, kondisi semakin menurun, kita bawa ke rumah sakit Bayangkara. Budi menegaskan penjurian dengan modus pecah kaca mobil di Palangkaraya baru diawali pada 2024, sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat. Dari Palangkaraya, Tip Liputan, KBKM TV